Nah ini ada pertanyaan Ibu Istri juga bekerja dan mempunyai penghasilan sendiri tapi ini suaminya yang lapor tapi istrinya ini menolak menyumbangkan uangnya untuk membiayai keluarga, hanya suami uang dari suaminya saja, lalu dia simpan sendiri tidak mau berbagi jadi istilahnya, ke suami adalah uangmu juga uangku, tapi uangku uangku saja Nah itu bagaimana sikapnya Memang tidak apa-apa sih Karena begini ya kita punya aturan kepala keluarga dan kepala rumah tangga kepala keluarga itu memang paling tinggi lah ya, seorang suami, seorang bapak ya Nah, kepala rumah tangga adalah seorang istri dan seorang ibu tugasnya tugasnya suami kepala rumah tangga adalah mencari nafkah dan menyiapkan papan pangan sandang ya, semuanya kesejahteraan keluarga itu udah dia lah ya, dari zaman dulu dan mungkin di hukum agama Islam ya, saya saya gak mengerti di agama lain tapi saya rasa hampir sama itu ditumpukan kepada seorang pria tanggung jawab suami ya justru malah malah istri bekerja itu biasa minta izin dengan suami nah menurut agama Islam jika istri itu berpenghasilan jika dia mau membantu urusan keluarga itu namanya sodokah jadi tidak ada keharusan dia untuk dirinya dia sendiri boleh tapi biasanya istri-istri atau ibu-ibu itu walaupun dia bilang untuk saya biasanya dia tetap untuk anaknya ya jarang sekali ya yang dia akhirnya untuk poyo-poyo sendiri dia untuk pergi ke bekerja aja harus minta izin suami nah itulah yang sekarang yang sedang saya perjuangkan judicial review untuk undang-undang perkawinan bahwa yang dibagi harta bersama adalah dari aset-aset penghasilan dari suami tidak menyatakan pendapatan istri karena istri itu ya kadang-kadang istri itu bisa lebih tinggi penghasilan tapi kebanyakan percentage-nya itu lebih banyak istri itu lebih banyak penghasilnya lebih kecil dan dia untuk jajan kadang-kadang kan dia untuk membantu ibunya keluarganya untuk meminta kepada suami pertama sungkan kedua juga tidak mau memberatkan suami sehingga dia mencari untuk membantu misalnya ibunya sakit bapaknya sakit adanya sakit mungkin begitu itu yang yang sepengetahuan saya orang Indonesia ibu-ibu itu dia juga untuk keluarga tapi dia juga untuk keluarganya sendiri gitu sehingga saya kenakalan masalahnya kenakalan perempuan sama kenakalan laki-laki percentage-nya mungkin 80% kenakalan pria lebih lagi lebih itu gampang tergoda karena memang di luar nah sehingga banyak ibu-ibu yang sudah bekerja dan segarupa penghasilannya cukup dia karena berasa oh hidupnya keluarga ini penghasilan dua jadi kadang-kadang pria itu suka lupa karena kenapa pria itu tidak pernah melahirkan tidak hamil sehingga ikatan kepada anak-anak memang agak agak renggang bukannya renggang tapi memang tidak sedekat ibunya nah itulah kadang-kadang suka lupa melenceng kesana karena memang kerjanya di luar ibu-ibu itu kalau misalnya dia berpenghasilkan berpenghasilan pun dia kadang-kadang berpenghasilan misalnya catering yang banyak di rumah jarang yang keluar nah itulah yang menyebabkan kita tidak fair misalnya seorang istri dia berpenghasilan besar berpenghasilan ternyata dia ingin cerai karena suaminya ada orang lain dan dia tersakiti sehingga dia tidak berani bercerai karena takut barangnya diambil juga sama suaminya dinikmati oleh pelapornya itulah yang sedang kami perjuangkan jadi ibu yang sekarang ini bahkan pendapatan pribadi istri itu jadi ikut terbagi kalau terbagi pokoknya istri beli rumah pada saat perkahwinan dibagi semua walaupun dalam secara moral yang salah suaminya tapi istrinya harus tetap berbagi hasil kerjanya betul banyak dan kejadian itu memang kejadian laki-laki sengsara itu jarang laki-laki sengsara misalnya cerai kurang banyak laki-laki yang ibu kenal laki-laki sengsara itu banyak jadi kebanyakan kerempuan itu yang lebih dari pokoknya 80% yang lebih sengsara kasihan dan juga laki-laki ini karena memang dia biasa simple di luar gaul dan segala lebih gampang dia mendapatkan pasangannya dibandingin kalau perempuan dan dia lalu bekerja keras perempuan ini jadi yang ibu mau upayakan ini untuk itu bisa mempengaruhi undang-undang atau peraturan judicial review berarti ada ada undang-undang pengaturan baru terhadap harta bersama dan itu saya kerjasama dengan lakukan itu dengan dukungan dari Kowami Kops Kongres Wanita Indonesia seberapa seberapa dekat ibu dengan hasil ini dari judicial review ini lagi dalam proses draftnya sudah siap tinggal siapa yang akan menjadi pemohon siapa pihak terkait dan siapa ahlinya itu lagi kita siapkan semua dalam satu tim ini ini organisasi Kongres wanita Indonesia itu satu-satunya yang terbesar di Indonesia yang membawai seluruh organisasi wanita se-Indonesia kita berjuang untuk kepentingan perempuan tetapi bukan kepentingan perempuan ansih tetapi untuk memelihara anak-anak kami yang jika terjadi sesuatu rumah tangga yang tidak bahagia akhirnya tapi tidak walaupun tidak bahagia minimal anak-anak kita berbahagia jadi itu untuk perlindungan untuk pengamanan masa depan untuk hal-hal yang tidak diharapkan terjadi sehingga juga laki-laki yang tahu bahwa simpanan istrinya besar ini tidak semena-mena mulia sekali ibu kami tidak tahu ibu semulia ini super sekali kita berikan tepuk tangan terima kasih